Perjo, Jawa Timur, puluhan santri memanfaatkan lahan tidur milik pesantren dan mampu menghasilkan puluhan juta rupiah dari budidaya buah melon golden aroma. Sementara itu warga desa Selawangi, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bumbu didayakan talas ungu untuk satu hektare lahan dapat menghasilkan omset ratusan juta rupiah. Puluhan santri di sebuah pondok pesantren di desa Lebo, Sidoarjo, memanen melon jenis golden aroma dalam kebun hidroponik. Meski berada di lahan pesantren, ketika panen warga sekitar dan orang tua santri juga turut datang untuk memetik langsung dan membelinya. Harga melon yang dirawat santri-santri ini dijual Rp35.000 per kilogram. Kebun hidroponik ini mampu menghasilkan melon lebih dari 700 buah. Setiap panen, pesantren dan santri bisa merauh pendapatan sebesar Rp35.000.000. Untuk satu greenhouse ini sekitar 700 buah gitu. Satu buahnya itu sekitar 1 sampai 2 kilo, 1 sampai 1,5 kilogram. Sudah sekitar hampir satu tahun, untuk masa panen sendiri tiga bulan. Kedepannya, hasil panen akan dijual secara online atau ke pasar-pasar. Kalau warga desa Selawangi, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sedang panen talas ungu nih. Talas ungu memang menjadi salah satu komoditas unggulan di wilayah Bogor. Karena itu, talas juga dibudidayakan di wilayah ini melalui badan usaha milik desa. Di musim panen kali ini, warga mendapatkan sekitar 3 ton talas ungu per hari. Talas ungu kemudian dijual seharga Rp9.000 per kilogram. Hal ini tentu menjadi sumber penghasilan desa dan masyarakat. Untuk satu hektare lahan, bisa menghasilkan omset sekitar Rp320.000.000. Pihak desa juga berencana membuat unit pengolahan talas ungu menjadi komoditas lain seperti tepung atau makanan ringan. Sehingga diharapkan usaha ini bisa menyerap tenaga kerja dari warga sekitar.